Halo sahabat Toto, selamat datang kembali di Toto Project YouTube Channel. Nah, siapa nih yang udah nungguin update tentang aksesoris Honda City Hatchback tipe RS ini? Nah, di sebelah Risa udah ada si Honda City Hatchback ini yang akan kita ulas beberapa aksesoris terbaru dari Oto Project pastinya. Nah, Risa udah mau infoin nih, kalau misalnya sebelumnya udah kita pasangin sequential yang bisa dilihat, dan juga talang air, kira-kira apalagi ya aksesoris Oto Project yang udah dipasangin di mobil Honda City Hatchback ini. Langsung aja kita masuk. Oke, yang pertama udah kita pasangin si door shield plate untuk si mobil Honda City ini. Bisa dilihat ya, ini adalah tipe yang with lamp. Jadi, sekarang kalau misalnya mau masuk atau keluar mobil udah aman banget, gak bakal lecet-lecet dan juga gak bakal ngerusak cat dari frame pintu mobil ini. Karena sayang banget gak sih mobil baru tapi udah kita rusak karena udah kena sepatu ataupun kita sering keluar masuk mobil atau bawa anak-anak, itu bisa ngerusak si frame pintu mobil ini nih. Jadi, penting banget punya door shield plate dan ini juga ada dua tipe nih sahabat Oto. Ada yang with lamp dan juga ada yang no lamp. Nah, berikutnya langsung kita masuk apalagi kalau bukan si karpet Max Mate 70 yang udah kita pasangin di Honda City Hatchback ini. Nah, ini tuh kita pasangin yang black, warna black sesuai dengan interiornya, warna black juga. Dan juga ini untuk tipenya adalah tipe yang diamond. Dan seperti biasa, ini sudah sampai ujung sahabat Oto dan juga ini sudah dipastikan tidak akan mengganggu si pedal gas dan juga rem. Nih, kita buktiin ya. Nih, itu balik seperti semula pedal-pedalnya. Jadi, sudah presisi banget, sudah on fit size juga dengan si ukuran lantai di mobil ini. Nah, ini sudah tertutupi juga nih sahabat Oto sampai samping-sampingnya. Jadi, nggak cuma bagian pijakan kaki, bahkan bagian sela-sela samping sini dan juga bagian bawah jok ini juga sudah tertutupi sama si karpet Max Mate 70 ini. Nah, nggak ketinggalan tetap kalau misalnya karpet 70 ini sudah termasuk sama koil matenya, koil matenya juga warna hitam dan kalau misalnya mau dibersihkan gampang banget. Tinggal dicopot aja karena sudah ada clip-nya, gitu. Dan ini sudah ada di bagian depan, row pertama, row kedua sampai ke bagasinya, gitu. Oke, lanjut lagi kira-kira apa ya aksoris yang berikutnya, kita move ke belakang. Nah, sahabat Oto untuk bagian belakangnya sudah kelihatan banget nih ya, kita sudah pasangin spoiler untuk si mobil Honda City Hatchback RS ini. Karena bawaannya ini cuma yang putih ini doang, tapi langsung kita bikin versi Auto Project yang biasanya kalau misalnya kita bisa lihat ya, spoiler bawaan itu kan pasti itu panjang satu buah aja, tapi kalau misalnya untuk Hatchback RS ini, langsung kita bikinin ini yang terpisah nih sahabat Oto, jadi dua seperti ini. Jadi unik banget ya, beda dari yang lain. Dan juga bisa dilihat, ini warnanya itu karbon, black, dan detailnya karbonnya juga keren banget, jadi bisa bikin si mobil yang tampilannya sebenarnya casual aja, bisa jadi lebih makin sporty. Dan pemasangannya juga gampang banget, ini plug and play tanpa pengeboran, jadi tinggal diselipin aja dan ini juga kuat banget. Ya, jadi aman banget sekarang, kalau misalnya mau dibawa ngebut pun juga gak bakal copot. Oke, lanjut lagi asusnya apa aja yang udah kita pasang, kita udah pasangin modul dual system, dimana itu adalah gabungan dari auto mirror folding system dan juga auto window system. Nah, apa sih dual system itu? Yang pertama kita mau praktekin dulu untuk yang auto mirror folding system ini ya sahabat Oto, jadi dia bisa melipat spion secara otomatis karena bawaannya itu belum bisa. Langsung aja kalau misalnya kita pencet tombol kunci, dia akan langsung melipat otomatis si kaca spionnya. Begitu pun juga kalau misalnya kita buka, dia langsung terbuka secara otomatis juga gitu. Nah, sekarang kita mau praktekin untuk yang auto window system, dimana dia bisa menurunkan dan juga menaikkan kaca jendela secara otomatis. Pertama-tama kita kunci dulu, jadi untuk membuka, untuk modul si auto window system ini dia punya banyak banget fungsinya. Yang pertama adalah dia bisa menurunkan semua kaca secara bersamaan dengan hanya menggunakan kunci mobil aja. Cara bukanya adalah ini kondisi mobilnya sudah terkunci, jadi kita pencet buka, tutup, buka, dan dia langsung terbuka kacanya semuanya secara otomatis. Dari depan langsung ke belakang. Dan cara menaikkan keempat-empat jendelanya tinggal kita pencet tombol kunci dua kali nih sahabat Oto, satu, dua. Dia langsung otomatis pertama-tama menutup bagian belakang, lalu lanjut ke bagian depan. Gitu. Nextnya modul si auto window system ini dia juga bisa menurunkan sebanyak tiga senti aja nih sahabat Oto. Jadi caranya adalah pencet buka, tutup, buka. Nah ini sebenarnya sudah terbuka tiga senti tapi karena tertutup dengan talang air jadi kita bisa berulang-ulang kali untuk pencet menurunkan tiga senti ini. Kita langsung coba lagi, tutup, buka, tutup. Sudah terbuka, kita buka sekali lagi. Tutup, buka, tutup. Nah ini sudah terbuka sebanyak tiga senti selama tiga kali. Dan kalau misalnya kita mau menutup keempat-empatnya secara bersamaan itu juga sama tinggal pencet tombol kunci dua kali. Langsung tertutup semua. Jadi kalau misalnya kalian dari jauh nih mau membuka kacanya terlebih dahulu supaya sirkulasi udaranya masuk ke dalam mobil jadi nggak terlalu pengap. Itu wajib banget pasang si auto window system ini atau digabung dengan si auto folding mirror ini. Dan juga selain itu kalau misalnya nih biasanya kan untuk mobil cuma ada power up dan window itu hanya di jendela pengemudi. Tapi kalau misalnya pakai modul ini keempat-empatnya bisa power up dan juga power down. Gitu sahabat-sahabat. Pokoknya pantengin terus semua social media platform kita dari YouTube, Instagram dan juga TikTok karena banyak banget update-update menarik di sana. Dan juga tentunya update mengenai aksesoris buat mobil-mobil baru seperti Honda CTRH Hatchback, Toyota Razer dan juga Daihatsu Rocky coming soon ya sahabat-sahabat. Pokoknya jangan lupa like juga, komen, share video ini. Siapa tahu teman-teman kalian membutuhkan informasi-informasi menarik tentang dunia otomotif dan juga aksesoris auto project. Oke segitu aja video kali ini. Thank you guys for watching. See you on the next video. Auto Project bikin mobil auto keren. Bye bye.